Penyihir bunuh diri sangat menyadari benda suci seperti apa tongkat anggur layu itu. Ini adalah harta sihir yang kuat yang terbuat dari cabang dan daun pohon ilahi 10.000 tahun di puncak alam bela diri tertinggi. Energi mendalam yang terkandung di dalamnya mencengangkan dan menakutkan, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan benda biasa. Tapi dia tidak menyangka hari ini, benda suci yang luar biasa ini benar-benar akan dihancurkan oleh seseorang. Senjata macam apa itu? Mengapa itu memiliki kekuatan seperti itu? Mata penyihir bunuh diri melebar, wajahnya dipenuhi keheranan. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan memiliki senjata yang lebih kuat darinya. Dewi T. Redfinstaff adalah harta karun kehidupan penyihir bunuh diri. Sekarang harta sihir telah dihancurkan, tubuh penyihir bunuh diri telah mengalami banyak kerusakan, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menatap tajam ke arah Suyun, tidak berani maju. Sebaliknya, dia terus mundur. Bagaimana Suyun, yang telah melepaskan semua kekuatan pedang maut, membiarkan penyihir bunuh diri pergi? Dengan raungan rendah, dia bergegas maju seperti naga yang cepat, mengaktifkan teknik pedang angin ilahi, menyebabkan angin jahat yang gelap gulita bertiup di luar lembah bunuh diri. Langit menjadi gelap, awan gelap menutupi langit, dan matahari tidak terlihat. Seluruh atmosfer sangat aneh, dan suhu mulai turun drastis. Sejumlah besar gambar pedang ditembakkan dari tubuh Suyun, langsung mengelilingi penyihir bunuh diri. Gambar pedang saling tumpang tindih, sangat padat, dan sangat cepat. Dengan dukungan kekuatan pedang maut, energi yang dalam di tubuh Suyun meningkat secara eksplosif. Dengan bantuan sifat iblis darah iblis, dia tampaknya telah jatuh ke dalam keadaan gila yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah pedang yang diayunkan dalam sedetik juga bertambah dari seribu pedang menjadi seribu dua ratus pedang. Namun, seseorang tidak boleh meremehkan dua ratus pedang ini. Di ranah seribu pedang dalam sedetik, sudah sangat sulit untuk mengangkat bahkan satu pedang, apalagi dua ratus pedang. Selain itu, pada frekuensi yang mengerikan seperti itu, satu pedang lagi akan menciptakan tekanan yang sangat besar pada lawan. Pada saat ini, bahkan penyihir bunuh diri tampak berjuang. Dia mengangkat tangannya yang layu dan terus melambaikannya di udara. Banyak gas hijau gelap keluar dari telapak tangannya, dan setelah gas mengalir keluar dari telapak tangannya, gas itu dengan cepat berkumpul dan membentuk dinding tebal, menghalangi pedang kematian yang begitu cepat hingga hampir tidak terlihat. Namun, meskipun kultifasi penyihir tua itu tinggi, dalam hal kecepatan, dia jelas bukan tandingan Suyun. Meskipun dia telah memblokir banyak serangan, luka baru masih muncul di tubuhnya, dan pedang ki dan ifel ki pada luka itu seperti makhluk hidup, mulai merusak tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Keberadaan Spirit Master kelas 8 benar-benar memaksa wanita tua ini ke keadaan seperti itu. Anda dapat dianggap memiliki beberapa kemampuan, tapi jangan terlalu puas diri. Metode wanita tua ini jauh lebih dari ini. Wajah penyihir bunuh diri itu ganas saat dia tiba-tiba meraung. Gelombang udara tiba-tiba meletus dari tubuhnya, mengguncang segala arah. Suyun, yang mengayunkan pedangnya dengan cepat, tidak siap dan langsung terhempas oleh gelombang ki. Sebuah kesempatan. Mata kuning redu penyihir bunuh diri tiba-tiba terbuka, bibirnya dengan cepat menggeliat, dan nyanyian aneh meluap. Kemudian, dia tiba-tiba menggulung lengan bajunya, memperlihatkan lengan kurusnya, dan meletakkannya di depan matanya. Ada pola pohon kuno di lengannya yang kurus, tetapi pohon kuno itu rimbun dengan dedaunan dan terlihat sangat kokoh, hampir memenuhi lengan penyihir tua itu sampai penuh. Namun, yang menakutkan adalah pohon purba itu tidak berbuah, melainkan memiliki sejumlah besar tengkorak yang menakutkan. Saat dukun tua itu melantunkan mantra, tengkorak-tengkorak itu bersinar terang dan mulai bergetar. Rahang atas dan bawah tengkorak terus bertabrakan satu sama lain, menghasilkan serangkaian suara, kaca-kaca. Perhatikan bagaimana aku mengubahmu menjadi buah di men bon tri milikku. Penyihir tua itu berteriak dengan dingin, dan hendak mengaktifkan keterampilannya yang mendalam. Pada saat kritis ini, sepasang tinju besar turun dari langit, menghantam tepat ke arah kepala penyihir tua itu. Penyihir tua itu terkejut, dia langsung memikirkan raksasa tulang iblis, dan tidak berani ragu. Tangannya yang lain membentuk, perlindungan ki yang mendalam, dan gas beracun yang padat membentuk dinding tebal di atas kepalanya. Meskipun dinding tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan raksasa tulang iblis, itu dapat menunda untuk beberapa waktu. Kali ini cukup bagi penyihir bunuh diri untuk menyelesaikan mantra-nya dan mengakhiri suyun. Namun, perubahan mendadak terjadi. Tiba-tiba, beberapa suara mendesing terdengar, dan tekanan yang lebih tebal turun dari langit. Ekspresi penyihir bunuh diri berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Namun, hanya dengan pandangan sekilas, dia benar-benar kaget. Beberapa pasang tinju besar jatuh dari langit satu demi satu. Setiap tinju mengandung kekuatan destruktif yang tak terbatas, mampu meratakan gunung dan menghancurkan bumi. Mata penyihir tua itu berkilat. Ketika dia melihat jumlah tinju dengan jelas, dia seolah-olah telah membatu. 7. Penyihir tua itu bergumam. Sebenarnya ada sebanyak tujuh raksasa tulang iblis yang menakutkan. Apakah ini mungkin? Sama seperti penyihir bunuh diri dalam keadaan linglung, serangan dari tujuh raksasa tulang iblis telah jatuh. Perlindungan kimendalam yang telah diaktifkan oleh penyihir tua itu segera hancur, dan sejumlah besar tinju seperti gunung dengan keras menghantam tubuhnya yang kurus dan bungkuk. Kekuatan mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan gila-gilaan merobek seluruh tubuhnya. Dong-dong-dong-dong-dong. Tujuh raksasa mengepung penyihir tua itu dan menyerang dengan gila-gilaan. Kekuatan brutal menyebabkan seluruh lembah bunuh diri berguncang. Tanah benar-benar hancur, dan ada retakan di mana-mana. Hampir tidak ada tempat yang utuh. Raungan yang mengguncang langit dan kekuatan yang tak tertandingi mengejutkan setiap spirit cultifator yang hadir. Bahkan para ahli dari lembah bunuh diri benar-benar terintimidasi saat melihat pemandangan ini. Mata mereka mulai dipenuhi rasa takut, dan mereka mulai gemetar. Penyihir bunuh diri yang tinggi dan perkasa, yang bisa dikatakan tak terkalahkan di hati mereka, sekarang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Mereka dapat melihat bahwa penyihir bunuh diri sedang berjuang untuk melawan kekuatan ini, tetapi dia jelas tidak dapat melakukannya, dan seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Kekuatan yang diberikan kepadanya oleh raksasa membuatnya hampir tidak mungkin untuk menjaga keseimbangannya, ki yang dalam di tubuhnya tersebar, dan pertahanan yang melindungi tubuhnya juga hancur. Tubuhnya yang bungkuk mulai terkoyak, dan retakan yang menakutkan berangsur-angsur muncul di tubuhnya. Pada akhirnya, penyihir bunuh diri tetaplah penyihir bunuh diri. Kekuatan tubuhnya sudah melampaui orang biasa. Itu benar-benar tidak sederhana. Jika itu adalah penggarap roh biasa, di depan badai energi yang mengerikan ini, mereka sudah lama direduksi menjadi daging cincang. Suyun menarik napas dalam-dalam, mendukung jejak terakhir dari kesadarannya, dia dengan cepat bergegas menuju penyihir bunuh diri yang berada di tengah-tengah tinju yang kacau. Dengan bantuan tujuh raksasa tulang iblis, penyihir bunuh diri mampu melindungi dirinya sendiri, tetapi serangannya tidak cukup. Ini adalah waktu terbaik untuk mengambil nyawanya. Pikir Suyun, dia jatuh ke dalam tinju yang kacau seperti bayangan yang berputar, pedang kematian yang menyedihkan menusuk ke depan, itu adalah serangan pedang yang anggun, itu menakjubkan. Hah! Penyihir bunuh diri terkejut, dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun benar-benar berani untuk masuk, lagi pula, dia tidak kebal terhadap tinju raksasa itu, bagaimana dia bisa menjamin bahwa raksasa itu tidak akan menyakitinya. Namun, kenyataannya benar-benar mengejutkan penyihir bunuh diri. Untuk mempertahankan kekuatan serangan pedang ini, Suyun tidak sengaja menggerakkan tubuhnya untuk menghindari tinju raksasa itu. Sebaliknya, dia dengan paksa menahan tinju raksasa itu dan menyerang dengan ganas. Untuk membunuh penyihir tua itu, Suyun memberikan segalanya. Bajingan! Penyihir bunuh diri mengangkat kedua telapak tangannya dan memblokir pedang hitam yang menusuk ke arahnya. Wajah lamanya dipenuhi dengan kedengkian, dan karena kemarahan dan kebenciannya, seluruh wajahnya terdistorsi, membuatnya terlihat sangat jelek. Tangan layu penyihir bunuh diri terus bergetar. Sambil menahan serangan tujuh raksasa tulang iblis, dia juga harus menghadapi pedang aneh Suyun, membuatnya merasa semakin sulit untuk dilawan. Tetapi pada saat ini, di bawah jubah hitam pekat, mata merah darah tiba-tiba melengkung, memperlihatkan senyuman aneh. Melihat ini, jantung penyihir tua itu berdetak kencang. Dia merasa ada yang tidak beres. Pedang hitam pekat itu tiba-tiba mulai bergetar dengan cepat, mengikuti itu, ujung pedang mengeluarkan teriakan pedang yang menusuk telinga, Ki jahat yang mengelilingi pedang tiba-tiba memadat menjadi jiwa jahat yang berduka, sepasang cakar tajam terbang lurus ke arah penyihir bunuh diri. Penyihir bunuh diri bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa evil soul yang mengerikan akan muncul dari pedang? Puci. Cakar tajam merobek kepala penyihir bunuh diri, dan tiga tanda cakar yang dalam muncul didahi penyihir bunuh diri. Ah! Penyihir bunuh diri menjerit sedih, dia mundur beberapa langkah, Ki yang dalam ditubuhnya dalam kekacauan, Suyun memanfaatkan situasi ini dan menusukkan pedang kematian ke dada penyihir bunuh diri. Penyihir bunuh diri benar-benar kehilangan kekuatan untuk melawan. Tinju ke tujuh raksasa itu jatuh, dan tubuh penyihir tua itu langsung penyok dan compang kemping. Dia juga diambang kematian. Ini sudah berakhir. Kilatan tajam melintas di mata merah darah Suyun, dia mengangkat pedang kematian dan menebas ke arah dada penyihir bunuh diri. Kamu menelan jiwa Xianli, maka jiwanya seharusnya ada di tubuhmu, kan? Perhatikan saya mengeluarkan semua yang ada di tubuh Anda dan menelan tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik Anda. Anda, tidak akan keberatan, bukan? Suara Suyun dipenuhi dengan sifat iblis, tidak lagi seperti yang seharusnya dikatakan seseorang. Mata redup penyihir bunuh diri akhirnya mengungkapkan ketakutan. Dia menyadari bahwa orang yang dialawan benar-benar berbeda dari orang yang dia lihat sebelumnya. Hanya dalam waktu singkat, apa yang terjadi padanya? Jagoan. Pedang kematian berubah menjadi setengah bulan dan menebas lurus ke arahnya. Ki pedang yang keras tampaknya mampu menembus segalanya. Ah! Penyihir bunuh diri meraung, kedua tangannya terulur, menggunakan daging dan darahnya untuk memblokir pedang maut yang masuk. Puci. Pedang kematian mematahkan dua lengannya. Namun, penyihir bunuh diri memanfaatkan celah ini dan menggunakan mantra yang tidak diketahui, menyebabkan dia tiba-tiba menghilang. Sebagai rubah tua yang bercokol di tempat ini, bagaimana mungkin penyihir bunuh diri tidak memiliki harta pelarian. Lampu merah tiba-tiba terbang ke langit, dan kemudian dengan cepat terbang ke lembah bunuh diri. Menilai dari auranya, itu pasti penyihir bunuh diri. Pedang suyun meleset, tapi niat membunuh di matanya tidak memudar. Dia melihat dengan dingin kekedalaman lembah bunuh diri dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu pikir kamu bisa melarikan diri. Saat suaranya jatuh, dia terbang lurus ke arah itu. Tujuh raksasa tulang iblis mengikuti dari belakang, dan tanah bergemuruh di bawah kaki mereka. 532 Ketika orang-orang dari lembah bunuh diri melihat bahwa penyihir bunuh diri dikalahkan, mereka secara alami ingin melarikan diri, tetapi orang-orang dari kamar dagang menolak membiarkan mereka pergi dengan mudah. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari berbagai kamar dagang telah menderita akibat eksploitasi dan penindasan orang-orang dari lembah bunuh diri, dan hari ini adalah kesempatan yang baik untuk melampiaskan kemarahan mereka. Berita pertempuran di lembah bunuh diri menyebar ke seluruh bayi yang pada saat pertama yang memungkinkan. Semakin banyak orang bergegas dan bergabung dengan kam-kam dari berbagai kamar dagang. Di langit di luar lembah, sejumlah besar spirit cultifator bisa terlihat. Hari ini adalah kesempatan sempurna untuk membasmi lembah bunuh diri, tumor bayi yang ini. Jika dia melewatkan hari ini, akan sulit untuk menyingkirkan penyihir bunuh diri lagi. Kelas 8 spirit master kultifasi Suyun membuat penyihir tua itu memandang rendah dirinya, menyebabkan dia lengah. Pada akhirnya, dia menangkapnya lengah dan menyerang lebih dulu, tapi di masa depan, saat dia bertarung melawan Suyun, penyihir bunuh diri pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya. Pada saat itu, akan lebih sulit bagi Suyun untuk mengalahkan penyihir tua itu. Oleh karena itu, sekarang dia telah memasuki lembah dan membunuh penyihir bunuh diri yang terluka parah, itulah yang harus dia lakukan. Melihat Suyun memimpin tujuh raksasa tulang iblis menuju lembah bunuh diri, Chang Yan dan Hei Yu sama-sama tercengang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk mendapatkan kembali akal sehat mereka. Presiden Hei Yu, Tuan Suyun ini, dari mana asalnya? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang orang seperti itu? Wajah Chang Yan menjadi pucat, seolah-olah dia dikejutkan oleh pembunuhan Suyun yang gila terhadap penyihir bunuh diri. Tangan penyihir bunuh diri yang tak tertandingi benar-benar dipotong oleh orang ini, menyebabkan dia melarikan diri dengan panik. Apakah ini benar? Belum lagi kamu, bahkan aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Seolah-olah dia muncul begitu saja di Bei Yang, mungkin dia adalah seseorang dari kekuatan besar di luar Bei Yang, tapi tidak peduli apa, dia telah memberikan kontribusi besar untuk Bei Yang kali ini. Penyihir bunuh diri terluka parah dan tidak jauh dari kematian. Begitu dia meninggal, semua kamar dagang dan penggarap roh di Bei Yang akan berterima kasih kepada Tuan ini. Kata Heiyu. Chang Yan mengangguk. Saat ini, wajah Heiyu berubah serius saat dia berkata, namun, ada satu hal yang aku tidak tahu. Apa? Chang Yan menatapnya. Heiyu melihat dengan cemas ke arah lembah bunuh diri dan berkata dengan suara yang dalam, alasan mengapa penyihir tua dapat melakukan kejahatan di wilayah Bei Yang adalah karena dia mendapat dukungan dari jebakan aneh di lembah bunuh diri ini. Setiap saat penyihir bunuh diri dikalahkan, dia akan bersembunyi di lembah dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sekarang penyihir bunuh diri terluka dan bersembunyi di dalam, aku bertanya-tanya apakah dia memiliki trik lain di lengan bajunya, dan apakah ada jebakan luar biasa di lembah. Tuan Suyun masih akan berada dalam masalah. Tidak buruk. Chang Yan sadar dan mengangguk, ini adalah sarang penyihir bunuh diri, dia pasti memiliki beberapa metode lain. Tuan Hei Yu, kita harus mengatur semua orang dan membunuh jalan kita ke lembah bunuh diri untuk membantu Tuan Suyun. Ya, kita tidak bisa membiarkan Tuan Suyun masuk sendirian, aku akan mengaturnya sekarang. Hei Yu berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, dia berlari ke bawah. Bagian luar lembah bunuh diri masih gempar. Para ahli lembah bunuh diri yang tersisa sudah mulai mundur. Mereka semua bergegas menuju formasi berwarna merah darah di tengah, tetapi jumlah orang yang dapat diteleportasikan oleh formasi itu terbatas. Dengan begitu banyak orang bergegas menuju formasi, itu hanya akan menyebabkan formasi tidak mampu menanggung beban. Aliansi kamar dagang yang mengepung mereka mulai menghancurkan formasi, mencegah para ahli lembah bunuh diri melarikan diri. Setelah kedua belah pihak menemui jalan buntu kurang dari dua jam, formasi akhirnya pecah. Orang-orang yang tersisa tidak dapat kembali ke formasi tepat waktu, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah kepada aliansi kamar dagang untuk menyelamatkan hidup mereka. Setelah kekacauan berakhir, gelombang suara keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar di lembah bunuh diri. Orang bisa melihat beberapa sosok besar bergerak di kedalaman lembah. Hei Yu melihat ke kedalaman lembah, lalu membubung ke langit dan berteriak dengan serius kepada orang-orang di sekitarnya. Semuanya, hari ini, nyawa penyihir bunuh diri sedang dipertaruhkan. Hari ini, ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menghancurkan lembah bunuh diri dan mencabut tumor B yang ini. Sekarang, dengan ahli tertinggi membawa kita ke lembah bunuh diri, bagaimana kita bisa melewatkan kesempatan besar ini? Semuanya, ikuti saya dan Serang. Mari kita ikuti jejak Tuan Suyun dan bunuh jalan kita menuju lembah bunuh diri. Meskipun Citra Hei Yu agak lucu, kata-katanya sangat serius, dan bahkan sedikit berdarah panas. Begitu dia mengatakan itu, lingkungan yang bising segera menjadi lebih panas, seolah-olah sebuah panci telah meledak. Ya, saat ini, kita pasti tidak bisa membiarkan penyihir bunuh diri pergi seperti ini. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan serangan balik. Semuanya, ayo bunuh jalan kita ke lembah bunuh diri. Bunuh, ikuti Tuan Suyun itu dan bunuh jalan kita. Membunuh. Di antara mereka, yang paling berteriak gembira adalah pria jangkung kurus dengan kepala botak. Namanya, Li Chongguang, dan dia adalah presiden dari, kamar dagang baru. Statusnya di bayi yang sangat tinggi, dan bahkan Hei Yu harus memberinya wajah. Melihat Hei Yu dan Li Chongguang mengatakan ini, semua orang merasakan darah mereka mendidih, dan mereka satu pikiran. Adapun para ahli dari kamar dagang baru yang dipimpin oleh Li Chongguang, mereka memimpin dan bergegas ke lembah yang dalam. Saat ini, di lembah yang dalam, Suyun menggunakan tujuh raksasa tulang iblis sebagai penghalang dan berjalan lurus. Materi raksasa tulang iblis luar biasa, dan pertahanannya mencengangkan. Bahkan jika beberapa jebakan sederhana dipicu, mereka tidak akan dapat membahayakan mereka. Selain itu, raksasa itu tidak memiliki tanda-tanda kehidupan, jadi dia benar-benar kebal terhadap perangkap yang mirip dengan gas beracun. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa jebakan di lembah bunuh diri tidak dapat berbuat apa-apa terhadap raksasa tulang iblis ini. Di antara ribuan jebakan, ada beberapa jebakan yang sangat menakutkan, seperti, deat arai, dengan kekuatan penghancur yang mencengangkan. Jika seseorang jatuh ke dalam barisan, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Susunan itu akan meluap dengan aura destruktif dalam jumlah besar, yang dapat menyebabkan tulang dan daging terkelupas dan baju besi membusuk. Bahkan tubuh tulang raksasa tulang iblis akan merasa sulit untuk menolak. Untungnya, hanya dua raksasa tulang iblis yang masuk ke dalam formasi. Suyun dan lima raksasa lainnya bekerja sama untuk membongkar formasi dan menerobosnya. Di dalam lembah bunuh diri. Berita di luar lembah menyebar seperti api. Ketika para murid yang masih berkultivasi di lembah bunuh diri mengetahuinya, mereka sudah berantakan. Terutama berita kekalahan penyihir bunuh diri, itu seperti sambaran petir dari biru, menghantam hati setiap murid lembah bunuh diri. Selama bertahun-tahun kemudahan, kenyamanan, dan kebebasan ini telah diberikan kepada mereka oleh penyihir bunuh diri. Sekarang penyihir bunuh diri telah menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Kehidupan indah mereka seperti bunga di cermin dan bulan di dalam air, menghilang seperti asap. Di tempat budidaya penyihir tua, di bawah pohon kuno, dia bersandar di pohon kuno dan terbatuk-batuk. Tangan yang patah perlahan tumbuh, tapi tangan yang baru tumbuh jelas tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Luka pedang di dadanya adalah sumber rasa sakit penyihir tua itu. Energi jahat sepertinya tersangkut di sana, dan sangat sulit untuk menghilangkannya. Batuk-batuk, batuk-batuk-batuk. Satu demi satu, dia mencoba yang terbaik untuk berbicara, seolah-olah dia akan mengeluarkan hatinya. Sejumlah besar ahli dari lembah bunuh diri masuk ke pohon kuno itu. Melihat penyihir tua dalam keadaan yang menyedihkan, setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Muzidu dengan cepat berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, batuk-batuk-batuk-batuk. Penyihir tua itu baru saja mengangkat tangannya dan mengatakan itu ketika dia mencoba yang terbaik untuk batuk lagi. Ketika semua orang melihat ini, mereka tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Tuan, sejumlah besar ahli dari kamar dagang sedang menuju ke lembah bunuh diri kita. Kita harus memikirkan cara. Jika tidak, begitu mereka menerobos jebakan, kita semua akan habis. Pada saat ini, seorang murid tidak bisa tidak berkata dengan cemas. Jangan khawatir, jebakan yang kubuat selama hampir seribu tahun tidak akan semudah itu dihancurkan. Penyihir bunuh diri mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin, sekarang, yang perlu kamu lakukan adalah mengumpulkan semua orang dan bersiap menghadapi musuh. Huff, orang-orang ini benar-benar berani datang ke lembah bunuh diri. Kali ini, aku akan memastikannya mereka tidak akan bisa kembali dan memberitahu mereka metode lembah bunuh diriku. Iya pak, semua orang berteriak serempak. Mereka harus berpisah. Penyihir tua, kata-katamu keras, tapi mungkin tidak sesederhana itu. Saat ini, orang yang bisa mengendalikan peralatan boneka sedang memecahkan perangkapmu dan bergegas menuju lembah bunuh diri. Tentara aliansi mengikuti di belakangnya. Kupikir bahaya lembah bunuh diri hari ini akan menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun. Jika Anda tidak menanganinya dengan baik, lembah bunuh diri akan tamat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu masuk tempat budidaya. Semua orang menoleh serempak dan melihat beberapa orang berjalan masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pria yang mengenakan jubah coklat. Pria itu sengaja menutupi wajahnya agar tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Bahkan suaranya telah diproses oleh teknik mendalam dan bukan suara aslinya. Sebagian besar ahli dari lembah bunuh diri memiliki ekspresi aneh dan terkejut di wajah mereka ketika pria ini tiba. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang ini. Namun, penyihir bunuh diri tidak menganggapnya aneh. Sebaliknya, dia memiliki senyum santai di wajahnya. Meskipun situasi di luar tidak optimis, bagimu untuk bisa datang ke sini, kupikir orang yang akan tertawa terakhir tetaplah aku, penyihir bunuh diri. Seseorang bernama Su Yun tiba-tiba muncul dan menyatukan semua kamar dagang ini yang memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Ini bukan masalah besar. Di lembah bunuh diri ini, mudah untuk membagi mereka. Selama orang-orang dari kamar perdagangan di antara mereka sendiri, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengurus orang-orang ini. Pria itu berkata dengan sungguh-sungguh, tapi penyihir tua, Anda harus mengingat satu hal. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang Anda miliki di hati Anda, Anda tidak dapat menghancurkan para pemimpin utama kamar dagang ini. Tujuan kami adalah untuk mengendalikan mereka dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Begitu mereka mati, kamar dagang akan dihancurkan, dan kita akan kehilangan lebih banyak lagi. Bukankah lebih baik membunuh mereka dan membiarkan kamar dagangmu mendominasi? Pada saat ini, penyihir tua itu mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang sampai mati. Begitu kata-kata ini jatuh, semua orang yang hadir terkejut. Jadi orang ini sebenarnya anggota kamar dagang Bei Yang. Namun, pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika saya ingin mendominasi seluruh Bei Yang, saya akan melakukannya sejak lama, tetapi ada satu hal yang tidak Anda mengerti, dunia bela diri tertinggi sangat besar. Sangat besar sehingga sulit untuk dibayangkan, dan bahkan ada lebih banyak ahli yang tidak duniawi. Situasi Bei Yang saat ini sangat baik, tetapi begitu satu keluarga mendominasi, itu pasti akan menarik ketidakpuasan beberapa ahli. Saya tidak mau menjadi sasaran kritik publik, jadi bukankah lebih baik menghasilkan uang seperti ini? Begitu kata-kata ini keluar, penyihir tua itu berpikir sejenak sebelum mengeluarkan serangkaian tawa yang menyeramkan. 533. Di ruangan yang gelap gulita, seorang wanita yang mengenakan pakaian hijau tua diam-diam duduk bersilah. Wajahnya seperti anggrek, rambutnya seperti sutra hitam, matanya seperti bintang, alisnya seperti daun willow, sosoknya anggun, dan kecantikannya mampu merobohkan kota. Dia benar-benar cantik. Merasakan gerakan di luar rumah, dia berdiri, menjentikan jarinya, dan langsung berjalan keluar rumah. Di luar rumah berantakan, sejumlah besar murid lembah bunuh diri berlari dengan panik. Wajah semua orang dipenuhi dengan kepanikan dan kebingungan. Alis Bei Yang San bergerak sedikit. Dia menghentikan seorang murid dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi. Mereka menyerbu ke lembah. Mereka telah dibebankan ke lembah. Jalankan untuk hidup Anda. Suara murid itu bergetar saat dia berteriak dengan wajah pucat. Dia tampak ketakutan konyol saat tubuhnya bergetar tanpa henti. Dentang. Pedang panjang ditempatkan langsung di lehernya. Wajah kecil Bei Yang San sedingin es saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, bicaralah dengan benar. Pedang sedingin es itu seperti jarum baja yang merangsang muridnya. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat wajah Bei Yang San. Baru kemudian dia mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia berkata, Bai, kakak senior Bai, ada ahli tertinggi menyerang kita. Berbagai kamar dagang Bei yang telah membentuk pasukan aliansi dan menyerang kita. Master lembah telah terluka para oleh ahli tertinggi. Dia tidak bisa, jangan ditahan lebih lama lagi. Pakar tertinggi, aliansi kamar dagang. Wajah kecil Bai Yang San membeku sedikit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, di mana tuan lembah sekarang. Dia telah kembali ke tempat kultivasinya. Para tetua dan murid di pohon semuanya telah pergi, tetapi menurutku tuan lembah tidak dapat bertahan saat ini. Jika anda ingin menyelamatkan hidup anda, anda harus meninggalkan lembah bunuh diri, kakak senior, apakah anda ingin ikut dengan saya? Jika anda tidak ikut dengan saya, maka saya harus pergi sendiri. Dengan itu, pria itu mengabaikan kipas Bai Yang dan berbalik untuk berlari keluar. Namun, setelah berlari beberapa langkah, cahaya hijau peka tiba-tiba terbang dari langit. Itu seperti anak panah yang terbang melintasi langit, langsung menuju ke arah mereka. Dengan suara dong, cahaya jatuh ke tanah. Segera setelah itu, sesosok tubuh bergegas keluar dari lampu hijau dan menamparkan murid-murid lembah bunuh diri yang mencoba melarikan diri beberapa kali. Namun, dengan serangkaian suara teredam, lubang muncul di peti para murid lembah bunuh diri itu. Darah menyembur keluar dengan liar saat mereka jatuh ke tanah, tidak bisa bangun. Orang itu berkata dengan dingin, lembah bunuh diri sedang menghadapi musuh besar. Setiap orang harus bekerja sama untuk melawan musuh. Saat ini, siapapun yang melarikan diri mengkhianati lembah bunuh diri dan harus mati. Suaranya dingin dan menyeramkan. Ketika murid-murid lain mendengar ini, mereka tercengang dan tidak berani bergerak. Bai Yan San melirik orang itu dan menyadari bahwa dia adalah murid kedua penyihir bunuh diri. Kiao Gong tidak pandai menggunakan pedang seperti musidu. Dia paling baik menggunakan tinjunya. Meskipun itu tinju, itu tidak didasarkan pada kekuatan, tetapi pada gas beracun. Oleh karena itu, orang menyebut Kiao Gong si tinju racun. Melihat Bai Yan San, wajah dingin poison fish Kiao Gong segera menjadi lembut. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan prihatin, Saudari Junior Bai, apakah kamu baik-baik saja? Kakak Kiao Gong, jangan khawatir, Yan San baik-baik saja. Namun, apa yang terjadi? Bai Yan San bertanya. Tidak apa-apa, suster muda, jangan khawatir. Hanya saja seorang bajingan melukai guru, tetapi guru baik-baik saja. Ketika kita selesai, kita akan membunuh semua bajingan itu dan memberi tahu mereka kekuatan lembah bunuh diri. Adik muda, sembunyi saja di belakangku, aku akan melindungimu. Kiao Gong berkata dengan serius. Saya ingin melihat guru. Bai Yan San berkata dengan acuh tak acuh. Sekarang, itu bagus juga. Kemampuan Junior Sister tidak buruk. Mungkin guru akan memberi Anda beberapa tugas penting. Kiao Gong menganggup dan memimpin Bai Yan San keluar. Bai Yan San mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di tempat penyihir bunuh diri itu berkultivasi. Pria berjubah coklat sudah pergi, dan sekelompok orang mengelilingi penyihir bunuh diri, menunggu perintahnya. Melihat Bai Yan San datang, penyihir bunuh diri mengangguk lega, Yan San, kamu datang pada waktu yang tepat. Ketika aku bertarung dengan ahli tertinggi nanti, kamu akan tetap di sisiku. Bakatmu adalah yang terbaik di sini. Saya akan mengajari Anda semua teknik saya. Meskipun kultivasi Anda tidak sebaik saya, tetapi kekuatan Anda pasti tidak buruk. Sebentar lagi, Anda akan menggunakan teknik pedang tujuh racun yang guru ajarkan kepada Anda untuk membantu saya membunuh ahli tertinggi itu. Apakah kamu mengerti? Bai Yan San tidak bersuara, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan ringan dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dengan sangat cepat, penyihir bunuh diri mulai bergerak. Di tengah lembah bunuh diri, tujuh raksasa tulang iblis raksasa masih membongkar jebakan di sini. Para penggarap roh yang ahli dalam perangkap di kamar dagang semua berkumpul untuk membantu Su Yun memecahkan barisan. Dengan tujuh raksasa tulang iblis sebagai barisan depan, lebih mudah bagi master penjebak untuk memecahkan barisan daripada biasanya. Menambah fakta bahwa sebagian besar master penjebak elit dari kamar dagang berkumpul di sini, semua orang bekerja sama, dan jebakan yang sangat menakutkan ini tidak lagi menakutkan. Belum pernah ada serangan di lembah bunuh diri yang melibatkan begitu banyak pakar dari kamar dagang. Jebakan ditolak satu per satu, dan presiden kamar dagang juga tidak pelit. Mereka mengambil harta sihir apapun yang dapat membantu mereka memecahkan jebakan, dan seluruh lembah bunuh diri dipenuhi dengan segudang warna. Segala macam ledakan dan suara senjata terdengar tanpa henti. Su Yun masih di depan. Dia merasa pikirannya semakin panas dan panas. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh penyihir bunuh diri dan membalas dendam untuk Long Xianli. Ketujuh raksasa itu sepertinya merasakan kemarahan Su Yun, dan mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Jebakan apapun diserang oleh tangan besi mereka, dan beberapa jebakan yang lebih lemah akan segera hancur, tanpa ada waktu untuk mengaktifkannya. Menabrak. Pada saat ini, kabut aneh entah kenapa melayang di lembah. Dalam beberapa saat, itu telah menyebar ke seluruh lembah. Penglihatan semua orang turun drastis, ke titik di mana mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka di depan mereka. Siapa yang merilis skill mistis ini? Seseorang berteriak. Aku tidak tahu, tidak ada seorang pun di kamar dagang kita yang menggunakan keterampilan mendalam semacam ini. Pasti orang-orang dari lembah bunuh diri. Pakar tertinggi yang mana? Tolong bersihkan kabut ini secepat mungkin. Teriakan orang datang dari kabut di sekitarnya. Beberapa orang yang mengendalikan atribut Swift Wind mulai mengaktifkan Ki mereka yang dalam, bermaksud untuk menerbangkan Ki. Namun, setelah berhembus untuk waktu yang lama, Ki masih tidak menghilang. Sepertinya ini bukan kabut biasa. Wajah Suyun menjadi gelap, dia menatap sekelilingnya, sedikit memejamkan mata, dan meningkatkan pendengarannya hingga batasnya, mendengarkan gerakan di dekatnya. Tapi yang mengecewakan adalah tidak ada pergerakan di sekitarnya. Jagoan. Tiba-tiba, suara keras dan jelas bergema di seluruh lembah. Saraf semua orang sedikit tegang. Kabut putih di sekitar mereka tiba-tiba berputar, dan kemudian, kabut tebal itu berangsur-angsur menghilang. Suyun menatap kabut yang menghilang, dan tiba-tiba menyadari bahwa pada suatu saat, dia tidak bisa lagi melihat satu orang pun di sekitarnya. Bahkan tujuh raksasa tulang iblis telah menghilang. Dia mencoba menggunakan jejak itu untuk memanggil tujuh raksasa tulang iblis, tetapi menemukan bahwa jejak itu tampaknya telah kehilangan hubungannya dengan para raksasa. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan reaksi apapun. Apa yang sedang terjadi? Suyun, yang hatinya dipenuhi dengan niat membunuh, mengerutkan kening. Namun, pada saat ini, suara langkah kaki yang ringan tiba-tiba terdengar dari depannya. Segera setelah itu, dia melihat dua sosok berjalan ke arahnya. Suyun dengan cemas mengangkat kepalanya untuk melihat, tapi hanya dengan sekilas, wajahnya menunjukkan kegilaan yang sangat menakutkan. Dia hanya melihat penyihir bunuh diri memegang tongkat di satu tangan, dan di atas tongkat itu ada seorang wanita pucat berpakaian putih. Ekspresi wanita itu menyakitkan, matanya tidak bernyawa, dan rambutnya acak-acakan, seolah-olah dia telah mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Dan orang ini adalah Long Sian Li. Biarkan dia pergi. Saraf Suyun tampaknya telah terprovokasi, darah di matanya menjadi lebih intens, dia memegang pedang kematian dengan erat, pedang hitam pekat itu bergetar dengan gila-gilaan, seolah-olah bisa terbang dari tangannya kapan saja. Cek-cek-cek-cek, biarkan dia pergi. Jika saya melepaskannya, apakah Anda akan membiarkan lembah bunuh diri saya pergi? Penyihir tua itu tertawa. Karena dia belum mati, kenapa aku harus berurusan dengan lembah bunuh dirimu? Saya datang ke sini hari ini hanya untuk Long Sian Li. Jika kamu tidak membiarkannya pergi, atau jika sesuatu terjadi padanya, aku pasti akan membunuhmu. Suyun menggertakkan giginya. Semua yang dia lakukan adalah untuk Long Sian Li. Kenapa dia peduli dengan lembah bunuh diri? Hahaha, jadi kamu sebenarnya orang yang tergila-gila. Tidak buruk? Tidak buruk? Kamu bisa dianggap sebagai orang yang penuh gairah. Aku menyukaimu, tapi kata-kata tidak berguna. Meskipun kultifasimu rendah, kekuatan yang kamu tunjukkan membuatku tidak punya pilihan tapi untuk berjaga-jaga. Kata penyihir bunuh diri sambil tersenyum. Lalu apa yang kamu rencanakan? Suyun berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat sederhana, senyum di wajah penyihir bunuh diri tidak berkurang. Dia menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu bersedia melumpuhkan kultifasimu sendiri dan meninggalkan tempat ini, maka aku akan membiarkannya pergi. Tidak. Long Sian Li berteriak dengan sekuat tenaga, jangan dengarkan dia, jika kamu melumpuhkan kultifasimu, kami pasti akan dibunuh oleh penyihir bunuh diri. Jangan dengarkan dia, jangan lakukan ini. Long Sian Li menangis saat dia berbicara, suaranya menyayat hati. Apa kau ingin aku pergi begitu saja? Suyun menatap Long Sian Li dan menggertakkan giginya. Seperti yang diharapkan dari orang yang setia, penyihir bunuh diri hanya bisa mengangguk, sayang sekali kamu adalah musuhku hari ini. Kalau tidak, aku akan bersedia menerimamu sebagai muridku. Nak, jangan buang waktu. Cepat lumpuhkan kultifasimu sendiri, jika tidak, jangan-jangan salahkan aku karena kejam. Setelah mengatakan itu, tongkat di tangan penyihir bunuh diri tiba-tiba memanas, seolah bisa menghancurkan kepala Long Sian Li kapan saja. Tapi saat ini, Suyun tidak ragu lagi. Dia melambaikan tangannya, dan pedang kematian berputar di telapak tangannya. Aura hitam pekat melonjak keluar dari pedang. Ketika penyihir bunuh diri melihat ini, cahaya aneh melintas melewati matanya. Dia menatap pedang hitam pekat itu, seolah menunggu pedang itu menembus dada Suyun. Namun, di detik berikutnya, pedang itu tiba-tiba menghilang. Saraf penyihir bunuh diri berkedut, dan dia merasakan sakit di dadanya. Dia melihat ke bawah dan terkejut menemukan bahwa pedang hitam pekat itu tanpa sadar menusuk ke dadanya. Kamu 534 Melihat pedang di dadanya, mata penyihir bunuh diri melebar, dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu tidak peduli lagi dengan kehidupan Long Sian Li. Penyihir bunuh diri berteriak sekuat tenaga. Jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh dia. Aku tidak peduli, dia hanya penipu. Hidup dan matinya tidak ada hubungannya denganku, jadi mengapa aku peduli? Suyun mengubah kemarahan dan kegilaannya sebelumnya dan berteriak dengan suara rendah. Long Sian Li telah mengenalnya selama bertahun-tahun. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit penglihatan ini, bagaimana Suyun bisa menyelamatkan Long Sian Li? Orang ini tidak memiliki wujud, tidak memiliki semangat, tidak memiliki temperamen, dia hanyalah seorang penipu. Suyun dapat mengetahui dengan sekilas bahwa semua yang sebelumnya hanyalah sebuah aking. Dia mendengus dan bergegas menuju penyihir bunuh diri dengan niat membunuh. Penyihir tua itu terkejut, dia buru-buru membuang Long Sian Li ke samping dan mundur, hanya untuk melihat tubuh Long Sian Li mulai menghilang, perlahan berubah menjadi partikel dan menghilang ke udara. Penampilan The Sui Chidewich juga berubah. Tubuhnya yang semula bungkuk melayang dengan partikel berpendar aneh, yang kemudian menghilang. Seorang pria kurus dan lemah dengan mulut menonjol dan pipi monyet muncul di depan Suyun. Saat ini, pria itu mencengkeram rasa sakit di dadanya dan melarikan diri dengan panik. Jadi dialah yang bermain trik. Suyun dengan dingin mendengus, jari-jarinya dengan cepat membentuk beberapa segel tangan, pedang kematian yang ditusuk di dadanya segera bergetar, dan kemudian langsung menembus dadanya, pedang terbang membawanya dan bergegas ke arah yang berlawanan. Kekuatan pedang maut itu sangat hebat, dan orang itu tidak mampu menahannya sama sekali. Dia dengan paksa didorong kembali oleh pedang. Suyun mengangkat tangannya dan meraih bagian belakang lehernya, menekannya ke tanah. Dengan suara dong, orang itu dengan kejam ditekan ke tanah, dan kekuatan yang kuat menghancurkan tanah. Siapa kamu? Teriak Suyun. Lembah bunuh diri. Murid ketiga penyihir bunuh diri, Tuh Hou. Orang itu meraih tangan putih pucat Suyun dan berkata dengan susah payah. Di mana penyihir bunuh diri? Kata Suyun sinis. Dia sedang memulihkan diri. Aku di sini atas perintah guru untuk menunda kalian dan mengulur waktu untuknya. Apa yang terjadi dengan mantra ini? Ini, ini hanya jebakan yang dibuat oleh guru. Aku sudah lama menunggu di sini. Selama kamu datang, aku akan dapat mengaktifkan ilusi dan menyeret kalian semua ke dalamnya. Bagaimana saya meninggalkan ilusi ini? Suyun mengeluarkan pedang kematian dari dadanya dan berkata. Mendengar itu, ekspresi pria itu langsung menjadi ragu-ragu. Ekspresinya tidak pasti, tetapi dengan sangat cepat, dia tiba-tiba menyeringai dan buru-buru berkata, ada arai origin di sana, hancurkan arai origin, dan jebakan ini secara alami akan dipatahkan. Tuan, tolong jangan bunuh aku, aku, aku dulu hanya mengikuti perintah dari penyihir bunuh diri. Oh, sumber formasi. Suyun mengangkat mata merahnya dan menoleh, tapi tidak ada apa-apa di sana. Di mana sumber formasinya? Di sana, Tuhou mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu tempat tidak jauh. Jangan berbohong padaku. Tuanku, Tuanku, bagaimana mungkin aku berani membohongimu? Tuhou berkata sambil tersenyum. Suyun mengangguk, mengangkat pedang maut di tangannya, dan berjalan selangkah demi selangkah. Mata Tuhou tertuju pada Suyun. Saat dia berbalik, Tuhou tiba-tiba mengeluarkan belati yang bersinar dengan cahaya hijau tua dan dengan keras menusuk ke arah punggung Suyun. Belati itu dengan mulus menusuk punggung Suyun. Namun, tidak ada suara daging yang dipotong oleh senjata tajam. Nyatanya, bahkan tidak ada perasaan ini, seolah-olah menusuk ke udara. Apa? Jantung Tuhou melonjak, wajahnya penuh keterkejutan. Jika tebakanku benar, aku khawatir aku hanya bisa menghancurkan formasi ini dengan membunuhmu. Suara Suyun terdengar dari belakang Tuhou. Dia tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahwa Suyun sudah berdiri di belakangnya, dan pedang kematian hitam pekat sudah ada di lehernya. Tuhou tertegun. Sangat cepat. Apakah ini teleportasi? Siapa penyihir bunuh diri itu? Bagaimana orang yang begitu licik bisa melakukan hal-hal dengan santai? Lembah bunuh diri sudah dalam bahaya, dan sebagian besar orang di lembah itu melarikan diri. Anda memberinya kesempatan penting untuk mengulur waktu. Jika Anda melarikan diri, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar, tetapi bagaimana dia bisa mencegah Anda melarikan diri? Selama Array Origin ditempatkan di tubuh Anda, Anda hanya bisa dengan patuh menjaga Array dan menangani saya dengan tertib. Anda tidak berani terganggu sama sekali, bukan? Suyun berkata dengan acuh tak acuh, lalu menekan dengan pedangnya. Kepala Tuhou segera terbelah, dan sejumlah besar darah hijau tua mengalir keluar. Wajah Tuhou masih dipenuhi keterkejutan, seolah-olah dia telah meninggal dengan keluhan. Dilihat dari warna darahnya yang aneh, dia sepertinya telah diracuni. Tampaknya penyihir bunuh diri bahkan memberinya racun untuk mencegahnya melarikan diri. Saat Tuhou meninggal, ruang di sekitarnya langsung terdistorsi. Dengan sangat cepat, tujuh raksasa tulang iblis yang menghilang muncul di samping Suyun. Pada saat ini, mereka tidak bergerak seperti patung. Hanya ketika orang itu melepaskan diri dari ilusi barulah mereka mulai bergerak. Suyun melirik jejak dan berpikir sejenak. Mungkin ilusi itu tidak hanya mengubah penglihatannya, tapi juga pikirannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak menerima perintahnya? Array ilusi jebakan telah dihapus, dan kabut di sekitarnya juga menghilang. Suyun dan yang lainnya bersiap untuk menyerbu ke lembah bunuh diri lagi. Namun, pemandangan di depannya mengejutkannya. Sejumlah besar orang dari kamar dagang yang mengikuti di belakangnya mulai saling membunuh tanpa alasan. Mereka semua memiliki mata merah dan wajah seram saat mereka saling menebas dengan gila-gilaan. Tanah berlumuran darah, dan sekitarnya dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah. Adegan itu sangat menyedihkan, seperti api penyucian. Apa yang sedang terjadi? Aliansi kamar dagang yang sebelumnya bersatu sekarang dengan gila-gilaan saling membunuh seperti musuh. Tuan Suyun, Hei Yu, Chang Yan dan yang lainnya buru-buru terbang. Namun, saat mereka melihat Suyun, yang berlumuran darah dan evil ki, semua orang masih sedikit ketakutan. Terutama tujuh raksasa tulang iblis di belakangnya, perasaan yang mereka keluarkan terlalu mengejutkan. Apa yang telah terjadi? Suyun berkata dengan suara rendah. Dia terengah-engah. Keadaan pedang maut yang memberinya kekuatan sebenarnya membuat tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Kami juga tidak tahu, sepertinya yang dilakukan penyihir bunuh diri. Awalnya, kami sepertinya dilanda ilusi, dan kemudian mereka mulai berkelahi. Untuk beberapa alasan, konflik di antara mereka tampaknya dipicu oleh seseorang. Sekarang kami tidak dapat membujuk mereka, mereka bertengkar. Hei Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Ilusi biasa tidak akan membuat dua orang begitu mudah untuk membunuh satu sama lain. Satu-satunya kemungkinan adalah menggunakan ilusi untuk merangsang dendam lama antara kedua belah pihak. Orang-orang ini hanya sementara berkumpul untuk berurusan dengan penyihir bunuh diri. Mungkin penyihir bunuh diri menggunakan ini untuk memisahkan mereka, kata Chang Yan. Namun, bagaimana penyihir bunuh diri tahu tentang dendam di antara orang-orang ini? Hei Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak yakin. Chang Yan menggelengkan kepalanya. Mungkin, penyihir bunuh diri telah diam-diam memantau berbagai kamar dagang, atau mungkin, seseorang di kamar dagang ini telah berkolusi dengan penyihir bunuh diri. Dia mengungkapkan masalah antara berbagai kamar dagang kepada penyihir tua. Jika dia memahami ini, akan mudah menggunakan ilusi untuk menimbulkan masalah dan memecah belah mereka. Su Yun terengah-engah, lalu berbalik dan berkata, karena mereka tidak bisa terus maju, lupakan saja. Aku tidak punya banyak waktu lagi, aku harus memasuki lembah secepat mungkin. Dengan itu, Su Yun menunggang tujuh raksasa tulang iblis dan langsung menuju ke kedalaman lembah bunuh diri. Raksasa itu berjalan maju, dan tanah sekali lagi diinjak dengan suara, Dong Dong, meninggalkan sekelompok anggota kamar dagang yang saling bertarung. Melihat itu, Hei Yu dan Chang Yan saling memandang, menarik nafas dalam-dalam, dan memimpin orang-orang mereka untuk mengikuti Su Yun masuk. Hei Yu tahu bahwa Su Yun telah kehilangan ketenangannya yang biasa dan lebih langsung dalam tindakannya. Kepribadiannya juga sedikit pemarah, jadi dia secara khusus mengirim orang untuk menyelidiki jebakan di depan raksasa itu. Kamar dagang ikan hitam memiliki Master Trap Array terbaik di seluruh kamar dagang Bei Yang. Dengan mereka memimpin, raksasa itu akan menderita lebih sedikit kerusakan. Penyihir bunuh diri memang layak disebut penyihir bunuh diri. Sepanjang jalan, dia telah memecahkan jebakan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi di depannya masih ada jalan berduri yang dipenuhi jebakan. Itu begelombang dan sulit untuk dilalui. Dengan kerjasama dari beberapa Trap Array Masters, raksasa itu terus membuka jalan. Perlahan, Su Yun dan yang lainnya mendekati lembah. Mereka bisa melihat sebuah pintu besar yang dikelilingi oleh tanaman merambat di ujung lembah, dan di depan pintu, berdiri banyak murid dari lembah bunuh diri. Melihat Su Yun datang, murid-murid lembah bunuh diri semuanya bergerak, masing-masing dari mereka mengeluarkan harta sihir mereka, dengan waspada dan gugup melihat para raksasa yang mendekat. Pada saat ini, beberapa penggarap roh dengan aura luar biasa keluar dari kerumunan. Mereka melihat orang-orang yang mendekat dari jauh, semuanya dengan ekspresi berbeda. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, dan segera setelah itu, penghalang besar muncul dari udara tipis di depan gerbang. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam penghalang, dan panah tajam yang terbuat dari gas terbang keluar dari riak, dengan ganas menembak ke arah mereka. Ratusan juta anak panah lebih padat dari hujan, menyerang seperti semburan. Saat Hei Yu, Chang Yan dan yang lainnya melihat ini, ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana orang biasa bisa menahan serangan ganas seperti itu? Kemungkinan bahkan jika ribuan pasukan menyerang, masih sulit untuk menerobos. Bersembunyi di belakang raksasa. Teriak Su Yun dengan suara serak. Ketika Hei Yu dan Chang Yan mendengar ini, mereka tidak berani ragu dan segera bergegas. Dentang, 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 dentang. Sejumlah besar panah Ki menghantam tulang pucat raksasa itu, menyebabkan bunga Ki yang tak terhitung jumlahnya meledak. Semua orang bersembunyi di belakang raksasa itu, menghindari hujan anak panah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, hujan anak panah tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Itu masih sangat padat. Sepertinya serangan ini tidak akan berhenti untuk sementara waktu. Kita harus segera menyerang dan tidak memberi mereka terlalu banyak waktu. Kalau tidak, jika penyihir bunuh diri lolos, semuanya akan berakhir. Hei Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Chang Yan mengangguk setuju. Namun, pada saat ini, dengan suara, Soh, sosok hitam pekat tiba-tiba melintas melewati mata mereka. Segera setelah itu, tujuh raksasa itu bergerak pada saat yang sama, seperti tujuh gunung yang bergerak, mereka menyerbu ke arah gerbang lembah bunuh diri. Ketujuh raksasa berlari pada saat yang sama, betapa menakutkannya aura mereka. Pemimpinnya adalah Su Yun. Dia memegang pedang kematian di satu tangan dan bendera di tangan lainnya saat dia bergegas menuju gerbang dengan ekspresi menyeramkan. Murid-murid lembah bunuh diri yang padat di luar gerbang melebarkan mata mereka saat mereka melihat keberadaan yang mendekat dengan ketakutan. 535. Dong, 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 dong. Ketujuh raksasa tulang iblis itu seperti meteorit saat mereka saling menabrak satu sama lain. Dinding Ki yang melepaskan miliaran Panaki seperti pecahan kaca, pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Panaki menghilang tanpa jejak. Serangan gunung kecil ini membuat para murid lembah bunuh diri ketakutan. Semua wajah mereka pucat, menghadapi boneka yang luar biasa, hampir tidak ada yang berani melawan mereka. Su Yun bergegas masuk, memegang pedang kematian di satu tangan dan bendera peralatan kekaisaran di tangan lainnya. Penutup Ki melilit tubuhnya saat dia menabrak pusat kerumunan. Segera setelah itu, peralatan kekaisaran ditarik, dan bila pedang kematian segera terbuka saat dia mengayunkannya dengan keras ke kerumunan di sekitarnya. Bunga darah yang indah menyembur keluar dari kerumunan, dan sejumlah besar daging dan anggota badan beterbangan. Satu persatu, murid-murid lembah bunuh diri jatuh di bawah pedang panjang hitam pekat. Tidak ada yang mampu menahan pedang Su Yun saat ini. Kultivasi orang ini jelas tidak tinggi, jadi kenapa dia begitu kuat? Penggarap roh yang telah melepaskan panah Ki menatap Su Yun, menggertakkan giginya, lalu mundur. Orang ini adalah poison fish Kiao Gong. Ini sudah menjadi penghalang terakhir dari lembah bunuh diri. Jika mereka tidak bisa menghentikan Su Yun di sini, maka tidak akan ada jebakan atau susunan yang bisa menghentikan langkah Su Yun. Begitu pintunya rusak, lembah bunuh diri bisa terlihat dengan jelas. Tunggu, tunggu, kita tidak bisa membiarkan orang ini memasuki lembah bunuh diri kita. Oison fish Kiao Gong meraung. Saat dia berbicara, dia tidak tinggal diam. Dia mengacungkan tinjunya, yang dipenuhi dengan gas hijau saat dia mengaktifkan teknik tinju racun. Tatapannya tertuju pada murid-murid lembah bunuh diri di sekitarnya. Begitu dia menemukan bahwa seseorang ingin melarikan diri, Kiao Gong akan meninju mereka tanpa ragu, mengakhiri hidup para murid yang bersiap untuk melarikan diri. Metode Kiao Gong sangat kejam. Siapapun yang terkena tinjunya akan segera berubah menjadi genangan darah dan mati tanpa ada kesempatan untuk bertahan hidup. Sebagai murid kedua dari penyihir bunuh diri, kultivasi dan kekuatan Kiao Gong tidak diragukan lagi. Melihat Kiao Gong mengawasi pertempuran, bagaimana mungkin para murid lembah bunuh diri berani lari. Dia hanya bisa mati-matian menyerang Su Yun. Meskipun Su Yun telah memperoleh kekuatan pedang kematian, dan sifat iblisnya telah terbuka, menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksplosif, kesadarannya tidak sepenuhnya terkendali. Dari awal hingga akhir, dia mempertahankan jejak kesadaran, menjaga dirinya sendiri. Menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia hanya bisa melihat Su Yun bola balik kerumunan seperti hantu. Setiap kali dia menyerang, itu akan selalu menembus tubuhnya dan menabrak murid-murid lembah bunuh diri. Ketika murid-murid lembah bunuh diri mengelilinginya, peralatan kekaisaran tingkat ke-7 akan segera memblokir kerusakan untuknya. Gesit dan bebas, licik dan cerdik, kata-kata ini benar-benar dapat menggambarkan Su Yun saat ini. Menghadapi orang-orang jahat dari lembah bunuh diri ini, Su Yun tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Pedang kematian dengan gila memotong leher mereka. Bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak penggarap roh yang meninggal secara tragis di lembah bunuh diri ini. Selama bertahun-tahun, banyak orang di bayi yang telah dihancurkan oleh lembah bunuh diri. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan skor. 7 raksasa membantu Su Yun, dan 14 tangan besi besar itu seperti sekok besar, benar-benar menghancurkan seluruh tempat. Batu-batu besar di gunung itu langsung dihancurkan menjadi bubuk, dan tanahnya hancur berkeping-keping. Hampir tidak ada tempat yang utuh, dan tempat yang dihancurkan oleh tinju itu penuh dengan daging dan darah. Itu sangat menakutkan. Darah menyembur keluar, diiringi jeritan luka, suara senjata beradu, dan suara mantra meledak. Pada saat ini, tempat ini seperti api penyucian, menyebabkan kulit kepala mati rasa dan rambut berdiri tegak. Melihat Su Yun dengan gila-gilaan menebas kerumunan dan melihat murid-murid lembah bunuh diri jatuh satu per satu, Kiao Gong cemas, marah, marah, dan takut. Dia tidak bisa pergi, juga tidak bisa tinggal. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia akhirnya mengertakkan gigi, mengumpulkan gas beracun di tinjunya, dan bergegas menuju Su Yun. Su Yun. Kiao Gong meraung dan meninju. Merasakan kekuatan yang sangat keras dan rumit datang ke arahnya, alis Su Yun berkedut. Dia menoleh dan melihat tinju hijau tua menghantam wajahnya. Dengan satu putaran kakinya, dia langsung muncul beberapa meter jauhnya, menghindari tinju. Kiao Gong merindukan dan sedikit bingung dan jengkel. Namun, ada juga sedikit kegembiraan dalam kemarahannya, Su Yun menghindarinya. Mungkinkah dia takut pada tinjuku? Memikirkan hal ini, Kiao Gong menarik napas dalam-dalam, meraung, dan bergegas menuju Su Yun lagi. Tinjunya sangat cepat, sangat ganas, dan tidak diketahui berapa banyak kekuatan yang dia miliki. Namun, orang bisa mengatakan bahwa racun di tinjunya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Meskipun Kiao Gong bukan orang pintar, dalam hal bakat kultivasi, dia jelas bukan orang biasa-biasa saja di lembah bunuh diri. Namun, Su Yun saat ini jelas bukan seseorang yang bisa dia tantang. Menghadapi tinju tanpa henti dan agresif, Su Yun mendengus dan tiba-tiba mengangkat tinjunya. Ekspresinya membeku, dan dia dengan keras meninju ke arah tinju yang masuk. Apa? Kiao Gong langsung terkejut. Belum lagi dia, bahkan murid-murid lembah bunuh diri terkejut. Kamu benar-benar berani menggunakan tubuhmu untuk menyentuh tinjuku. Kamu, kamu, beraninya kamu. Kiao Gong berkata dengan heran, tetapi dengan sangat cepat, dia menjadi tenang dan berkata dengan ekspresi dingin, karena itu masalahnya, saya akan memberitahu Anda kekuatan poison fish Kiao Gong saya, jangan sampai Anda berpikir bahwa saya adalah seseorang dengan reputasi yang tidak layak. Kiao Gong berteriak saat dia mengumpulkan semua energi yang sangat dalam di seluruh tubuhnya ke tangan kanannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul. Seolah-olah dia berencana menggunakan pukulan ini untuk menentukan pemenang antara dia dan Su Yun. Namun, tubuh Su Yun bergoyang, lalu dia tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, terdengar suara, bang, dan seluruh tubuh Kiao Gong terbang keluar, dan dengan keras menabrak sebongkah batu di belakangnya, dan jatuh ke dalam, seluruh tubuhnya. Linglung, dan wajahnya berlumuran darah. Pukulan ini benar-benar mendarat di wajah Kiao Gong. Semua orang tercengang. Ternyata dari awal hingga akhir, Su Yun tidak berniat melawan Kiao Gong secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan keuntungannya sendiri dan berpura-pura melawan Kiao Gong secara langsung. Kemudian, dia mengandalkan kecepatannya untuk tiba-tiba melakukan serangan balik dan langsung menamparkan wajah Kiao Gong, membuatnya lengah. Meskipun Kiao Gong tidak lemah, kecerdasannya lemah. Dalam keadaan tertentu, kecerdasan juga bisa dianggap sebagai jenis kekuatan. Terkadang, kemenangan atau kekalahan suatu pertempuran sebagian besar berasal dari penindasan kecerdasan. Su Yun tiba-tiba menarik tangannya, mengeluarkan pedang maut, dan menebas Kiao Gong dengan keras, yang belum berdiri. Sejumlah besar gambar pedang berubah menjadi mulut besar binatang buas, langsung menelan Kiao Gong. Sebelum Kiao Gong bisa berdiri, tubuhnya tidak bergerak. Gambar pedang menembus tubuhnya dan menghilang. Su Yun mundur beberapa langkah, memegang pedang maut, dia berbalik dan menatap murid-murid lembah bunuh diri di belakangnya. Di belakangnya, tubuh Kiao Gong mulai runtuh secara bertahap seperti bunga yang layu. Daging di tubuhnya jatuh sepotong demi sepotong, dan pada akhirnya, ia berubah menjadi tumpukan daging mati dan mati total. Kakak laki-laki Kiao Gong sudah mati. Semua orang tercengang saat mereka menatap mayat Kiao Gong yang rusak karena ketakutan. Kiao Gong sudah mati. Kiao Gong sudah mati. Bahkan Kiao Gong bukan tandingannya, bagaimana kita bisa menjadi tandingannya. Berlari. Berlari. Orang-orang yang tersisa dari lembah bunuh diri tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Su Yun. Jika bukan karena Kiao Gong memaksa mereka dengan metode berdarah besinya, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Mengapa mereka bertarung sampai mati dengan Su Yun? Lagi pula, di lembah bunuh diri, Su Yun dikabarkan sebagai eksistensi yang bisa melawan penyihir bunuh diri. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan keberadaan seperti itu? Dan sekarang setelah Kiao Gong meninggal, untuk apa mereka masih bertahan? Murid-murid lembah bunuh diri yang tersisa tersebar dalam kekacauan, mereka semua hanya peduli untuk melarikan diri. Setelah Su Yun membunuh beberapa orang, dia tidak lagi memperhatikan mereka. Mengendarai tujuh raksasa tulang iblis, dia menghancurkan gerbang lembah bunuh diri dan terus menuju ke dalam. Saat itulah Hei Yu, Chang Yan, dan yang lainnya tiba. Mereka semua kaget saat melihat pintu masuk yang rusak dan tanah berlumuran darah serta mayat yang terpotong-potong. Mereka berdiri di sana dengan hampa, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang sangat lama. Dong. 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 Titik. Tanah sedikit bergetar, seolah memberitahu seluruh lembah bunuh diri bahwa musuh telah menyerang. Mereka datang begitu cepat. Di bawah pohon kuno, penyihir bunuh diri membuka matanya dan melihat kekejauhan saat dia berkata dengan suara berat. Menurut para pengintai, tidak banyak orang di sini, hanya pembudidaya spirit master kelas delapan yang aneh itu. Pria berjubah coklat di sampingnya berkata sedikit. Di mana orang-orang kamar dagang lainnya. Mereka masih bertarung satu sama lain di lembah. Namun, Heiyu melihatnya dan membawa sekelompok orang lain untuk mendukung kultifator spirit master kelas delapan ini. Kekuatan kamar dagang ikan hitam tidak bisa diremehkan, tidak mudah untuk menghadapinya, jangan lengah. Pria berjubah coklat itu berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, ini lembah bunuh diri, wilayahku. Bagaimana mungkin aku tidak berurusan dengan semut-semut ini? Penyihir bunuh diri berdiri dan mendengus dengan wajah serius. Aku akan mengirim enam penjaga pembantaianku untuk membantumu. Pria berjubah coklat itu melambaikan tangannya, dan enam penggarap roh berpakaian merah dengan ujung putih berjalan mendekat. Orang-orang ini semua mengenakan topeng putih pucat, hanya menyisakan sepasang mata yang dalam, tampak misterius dan tak terduga. Mendengar itu, penyihir bunuh diri melirik orang-orang ini, dan kemudian tertawa dengan suara serak, terima kasih atas niat baik Anda, pemimpin persekutuan, tetapi tidak perlu. Dibandingkan dengan para ahli seperti Anda, wanita tua ini lebih mempercayai murid saya. Enam penjaga pembantaian ini, lebih baik tinggal dan melindungi pemimpin persekutuan. Dengan itu, dia menoleh dan berkata kepada gadis muda yang berdiri di sana, Yan San. Ya, bayi Yan San berdiri. Ikuti aku, kita akan membunuh musuh. Baiklah. Bayi Yan San menganggupkan kepalanya, matanya yang aneh bersinar dengan kilau yang tak terduga, dan kemudian berjalan menuju penyihir bunuh diri. Mendengar itu, pria berjubah coklat itu tidak merasa marah, melainkan sedikit menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu di sini untuk kabar baikmu, penyihir tua. Tunggu dan lihat saja. Penyihir bunuh diri tertawa serak, lalu dengan ketukan kakinya, dia terbang keluar. Bayi Yan San memegang pedang hijau gelapnya erat-erat dan mengikuti dari belakang. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.